Mantan aktor terkenal Taiwan, Chen Sung Yang, menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat, tanggal 17 Desember 2021 lalu. Aktor yang telah memenangkan berbagai penghargaan itu meninggal di usia 80 tahun di Rumah Sakit Memorial Taoyuan Canggung di Distrik Guisa. Tak lama setelah kabar kepergian sang aktor, sorotan media Taiwan justru mulai beralih pada sosok seorang tenaga kerja wanita atau TKW, asal Indonesia yang bernama Yuli. Sebagai informasi, Yuli sendiri adalah seorang TKW yang bekerja sebagai perawat dan pengasuh untuk Chen Sung Yang selama menghabiskan masa tuanya. Chen memang diketahui tidak pernah menikah. Dalam wawancara dengan Apple News Network pada tahun 2017, Chen sempat mengaku bahwa ia sama sekali tidak terganggu untuk hidup seorang diri, selama kamu hidup melewati 80 tahun, 80 tahun adalah untuk menikmati hidup. Hidup sendiri seperti saat ini sangat membahagiakan saya, kata Chen Sung Yang. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, dirinya justru menjadi sangat dekat dengan Yuli, pengasuhnya. Bahkan, Chen juga telah menganggap Yuli sebagai putrinya. Hal itu karena hanya Yuli seorang dirilah yang selama ini merawat dan mengurus kebutuhan harian Chen Sung Yang selama tujuh tahun terakhir, saya memintanya untuk memanggil saya abah atau bapak, kata Chen Sung Yang. Sebelum ia wafat, Chen menyatakan bahwa dirinya telah memberikan Yuli warisan sebesar 2 juta dolar Taiwan atau sekitar 1 miliar rupiah. Hal itu dikatakannya dalam sebuah wawancara dengan media Taiwan. Dengan begitu, Chen berharap ketika ia meninggal, sang pengasuh dapat kembali pulang ke Indonesia dan membeli tanah untuk memulai bisnis bersama suaminya. Abah akan mati nanti, aku akan memberimu sejumlah uang, ungkap Chen Sung Yang. Tidak hanya itu, sebelum itu pula, Chen Sung Yang juga mengaku telah memberikan hadiah perhiasan emas senilai 1,2 juta dolar Taiwan atau kurang lebih sekitar 620 juta rupiah untuk Yuli. Ia juga kerap memberikan hadiah lain berupa perhiasan emas seperti gelang, kalung, dan barang berharga lainnya. Menurut Chen, semua yang ia berikan adalah sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas ketelatenan Yuli selama ini. Saya akan memberikan apapun yang dia inginkan, selama saya bisa melakukannya, meskipun tidak banyak, ujar sang mantan aktor. Lantas, siapa sebenarnya Chen Sung Yang? Sebenarnya, sosok yang satu ini bukan aktor sembarangan dalam kancah dunia hiburan di Taiwan. Dilansir dari Taiwan News, Senin, tanggal 20 Desember 2021, Chen sudah memulai karirnya sebagai aktor sejak tahun 70-an. Dirinya pun telah membintangi begitu banyak judul film dan drama populer selama beberapa dekade lamanya. Salah satu perannya yang paling ikonik adalah saat bersanding dengan Jet Li dalam film action-komedi Hong Kong berjudul Fong Tsai Yu. Ia juga pernah menerima penghargaan Golden Horse Award pada tahun 1989 berkat perannya dalam drama sejarah Taiwan berjudul A City of Sadness yang disutradarai oleh Hou Hsiao Hsien, Chen Sung Yang pada akhirnya memutuskan pensiun dari industri hiburan pada tahun 2000 silam lantaran kesehatannya yang terus menurun. Sejak itu pula, ia terus mengalami sakit-sakitan. Setidaknya, Chen Sung Yang pernah menderita struk pada 2006, kemudian mengalami sakit mah parah pada 2009, lalu edema paru pada 2016. Meski telah memutuskan pensiun sejak tahun 2000, Chen sendiri masih sering muncul dalam beberapa serial film hingga tahun 2015. Terima kasih telah menonton!